Bagaimana tokoh-tokoh itu mendefinisikan tentang sebuah keluarga? Yang pertama ada dari David Steers. Dia bilang begini, Keluarga adalah di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal dan terlupakan. Itu menurut dia. Ada Koko. Koko itu mengatakan, Kita semua memiliki bermacam-macam hal yang berbeda. Tetapi di antara semua itu tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Inspiring menurut saya ya. George Bernard Shaw mengatakan, Sebuah keluarga yang berbahagia adalah surga yang datang lebih awal. Surga yang bisa kita nikmati duluan. Itu keluarga yang berbahagia. Kalau kebalikannya, Ini juga bisa jadi neraka yang datang dari awal juga. Mungkin itu definisi orang lain. Brad Pitt, keluarga adalah sebuah proyek investasi yang berisiko. Makin kita suka, makin banyak naro kita. Gitu. Dan naro aja terus gitu. Tapi, kata dia, Saya akan lakukan semuanya untuk itu. Michael J. Fox. Keluarga itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi segala-galanya. Jod Santayana. Keluarga merupakan salah satu keajaiban dunia. Ini luar biasa. Menurut saya ini very powerful. Very powerful.